kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka Oke di video kali ini disini saya akan coba unlock GPU setting di Redmi Note 10s dengan Helio G95 apakah nanti bisa kebuka atau tidak untuk bahan-bahan sudah saya install set edit dan juga adb sudah siap Oke selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke bagian opsi developer nah ya seperti ini kita aktifkan debugging merekabel dan juga debugging keamanannya itu syarat utamanya teman-teman di sini saya akan aktifkan lebih dahulu teman-teman ya oke nah insert your SIM card jadi untuk di debugging USB setelan keamanan ini karena di unit saya ini di Redmi Note 10s ini tidak ada SIM card nah ini jadi tidak bisa kebuka teman-teman jadi disini saya akan coba pasang dulu SIM card nya teman-teman ya Oke teman-teman disini saya sudah masukkan SIM kita langsung saja coba tes lagi di debugging USB keamanan ini kita coba lihat ya apakah bisa atau tidak ya sebagian besar kasus seperti ini teman-teman ada yang meminta untuk dimasukkan SIM card atau yang sudah ada SIM card nya sih aman seperti itu ya karena dipakai karena disini saya hanya menggunakan Wi-Fi saja untuk smartphone Redmi Note 10s ini teman-teman ya oke disini sudah bisa kebuka untuk debugging USB setelan keamanannya mantap ya nah selanjutnya disini kita tinggal koneksikan saja dengan LADB nya teman-teman seperti itu ya oke kalau sudah seperti ini ya kita tinggal klik saja di bagian debugging near kabelnya seperti ini kita buat seperti ini dulu kemudian di bagian LADB ini ya LADB kita buat menjadi split screen seperti itu kemudian kita buka di bagian debugging near kabel ini nah selanjutnya teman-teman disini langsung pasangkan perangkat dengan kode pemasangan nah ini dia kode pemasangannya kita masukkan seperti biasa ke dalam LADB ya Nah untuk di bagian port disini kita masukkan 43 barusan ya 43 kemudian 853 ya nah 853 Oke selanjutnya disini untuk di bagian kode pemasangannya 452 Oke 452 Oh ini hapus dulu ya 452 nah selanjutnya disini 381 381 nah ini sudah ya kita langsung saja Oke nah ini langsung terkoneksi teman-teman ini di Redmi Note 10s cepat banget ini tuh ini sudah Halo Word nah ini tandanya sudah konek teman-teman ya Nah ini ya Nah Halo Word ini sudah konek jadi tandanya disini sudah konek kita juga bisa lihat disini proses debug near kabel terhubung Oke terhubung ya terhubung Nah sekarang tinggal masukkan scriptnya Oke ini tinggal lebarkan saja seperti ini ini jangan kita keluarkan terlebih dahulu ya jangan keluarkan seperti ini saja saya mau copy paste dulu untuk scriptnya Nah ya ini kita coba salin untuk scriptnya teman-teman ya agak susah tadi kita coba salin langsung saja salin Nah selanjutnya disini kita tinggal masukkan ke LADB yang sudah terkonek tadi ya Nah ini ini sudah konek teman-teman seperti ini ya Nah ini tinggal kita masukkan saja ke sini tempel Nah jangan lupa ini harus dicek lagi ya takutnya ketambahin spasi dan lain sebagainya Nah ini sudah siap tinggal kita pilih Nah sebelumnya disini saya kita perlihatkan terlebih dahulu di bagian set editnya ya Oke disini nah disini kalau misalkan belum terbuka terunlock untuk di bagian global table ini tidak akan bisa menambahkan setting seperti contoh disini kita lihat nah ini nah ini bacaannya seperti ini teman-teman set edit does not support editing this table nah ini nggak bisa jadi harus kita unlock terlebih dahulu dengan menggunakan script ini PM grand by 4a set edit 22 Nah tadi kita sudah masukkan di LADB teman-teman seperti itu ya Oke langsung saja disini kita ini kita keluarkan ya Nah ini keluarkan dari resen aplikasi kita keluarkan Nah selanjutnya disini kita tinggal enter saja seperti itu teman-teman Oke siap 321 kita enter Nah ini sudah ini sudah terescape untuk di bagian scriptnya Oke ini kita back lagi seperti ini ya jangan dulu dikeluarkan Oke jangan dulu dikeluarkan kita masuk lagi ke set edit klik selanjutnya disini kita coba tes terlebih dahulu di sistem table klik kemudian ke global table apakah ketika kita coba add new setting ini sudah bisa kita lihat ya ini sudah bisa teman-teman jadi ini sudah terbuka atau sudah ter-unlock untuk si set editnya selanjutnya disini kita langsung saja masukkan ya tambahkan karena yakin di set edit disini di global table untuk GPU tuner switch disini masih belum ada teman-teman tuh ya ini masih belum ada tuh GNS satelit blacklist nah ini masih belum ada seperti itu nah disini kita langsung saja tambahkan Oke nah tambahkan GPU tuner seperti ini GPU tuner underscore switch nah seperti ini GPU tuner underscore switch kemudian set change dan setting value nya disini kita langsung saja ubah menjadi true seperti ini set change oke kemudian kita coba lihat ya nah ini GPU tuner switch true sudah ada teman-teman nah ini dia ya GPU tuner switch true oke nah selanjutnya kita langsung saja ini kita keluarkan kita keluarkan ini kita keluarkan 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 selanjutnya disini kita langsung saja buka game turbo nya oke ini ada atau tidak teman-teman ini ini Redmi Note 10s ya tuh Redmi Note 10s nih oke langsung saja kita masuk ke game turbo teman-teman oke kita masuk ke game turbo 3 2 1 Yap ini bisa teman-teman GPU setting di Redmi Note 10s ini bisa nah ini dia ya ini buktinya tuh kita bisa atur seperti disini hemat daya seimbang kualitas tinggi custom setelan tambahan juga disini kita bisa atur untuk sensibilitas ataupun respon sentuhan disini bisa tuh respon sentuhan juga bisa ya nah ini semuanya bisa respon sentuhan kemudian untuk di bagian kepekan terhadap teks ketukan nah ini bisa teman-teman jadi bisa kita edit ya seperti itu kemudian ini setelan GPU nya seperti ini dan bedanya memang kalau di seri apa namanya Mediatek atau GPU nya Mali nah disini enggak tertulis GPU Mali ya tapi kalau Snapdragon tertulis disini GPU Adreno ada lambang Snapdragon seperti itu teman-teman kalau di Snapdragon ya kalau di Mediatek ini enggak terdeteksi disininya oke teman-teman disini berarti berhasil ya sukses untuk mengaktifkan GPU setting di Redmi Note 10s nah ini tutorial jadi teman-teman bisa disimak dari awal sampai akhir yang pasti disini teman-teman itu harus benar pada saat mengkoneksikan debugging nirkabel dengan LADB seperti kasus tadi saya contoh itu HP ini kan belum dimasukin SIM jadi perlu memasukkan SIM terlebih dahulu padahal SIM nya itu nggak aktif yang penting yang penting harus ada SIM card nya disini nah itu ya nah buktinya ini berhasil jadi seperti itu teman-teman jelasnya ya mudah-mudahan ini udah jelas banget saya buat tutorial ya jadi nggak ada pertanyaan lagi jadi bisa dicoba yang pakai Redmi Note 10s yang ingin coba GPU settingnya biar gamingnya tambah edan oke ya oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait ya tutorial bagaimana cara unlock GPU setting di Redmi Note 10s ini mantap ya ini bisa teman-teman oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap wih udah bisa wih GPU setting mantap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.